Kabar kurang sedap datang dari keluarga pasangan artis Roro Fitriah dan Andre Irawan. Pasalnya, Roro Fitriah diketahui menggugat cerai suaminya itu meski rumah tangganya belum genap satu tahun. Roro Fitriah melayangkan gugatan cerai terhadap Andre Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022. Ibu satu anak itu mengaku mendapat tindak kekerasan, baik verbal maupun fisik, dari sang suami selama menjalani rumah tangga. Selain adanya tudingan kekerasan, artis Roro Fitriah juga menyinggung tentang adanya wanita idaman lain dari suaminya. Roro menyebut bahwa Andre kerap kali kedapatan berkomunikasi dengan wanita tersebut melalui pesan singkat. Bahkan Roro mengatakan hal itu masih dilakukan sang suami ketika anak pertama mereka lahir. Roro Fitriah juga menyebut jika sang suami berinteraksi dengan beberapa wanita lain. Pernyataan itu disampaikan Roro Fitriah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 16 September 2022. Roro Fitriah menyebut bahwa adanya dugaan perselingkuhan itu berembus ketika sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Ia pun menyayangkan sikap sang suami yang tak berubah dan merefleksi kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Mengingat Andre Rawan pernah menjalani rumah tangga kurang lebih 4 kali dan berakhir perceraian. Kini rumah tangga Roro Fitriah dan Andre Rawan yang baru berumur 9 bulan itu pun terancam berakhir di perceraian. Di sisi lain, Andre Rawan merasa tidak ada konflik rumah tangga dengan Roro Fitriah. Ia bahkan juga membantah melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik terhadap istrinya tersebut. Terima kasih telah menonton!